PNC Bandung sudah memastikan diri menjadi runner-up reguler Series Liga 1 2023-2024. Tim Maung Bandung pun sudah pasti lolos ke Championship Series. S1 musim ini memang sudah memasuki tahap akhir. Ada persaingan ketat untuk menempati posisi empat besar untuk memperebutkan tiket ke Championship Series. Tiga tiket sudah ada pemiliknya selain PNC Bandung dan PNC yang merupakan juara reguler Series dan Bali United yang menempati posisi tiga. Satu tiket lagi diperbutkan sejumlah tim besar yaitu di Liga 1. Ada Madura United dan Dewa United dan PSC Semarang yang merebutkan catah yang terakhir keempat besar. Kemudian persaingan ketat juga terjadi di papan bawah. Bayangkara FC dan Preskabung 1973 sudah pasti dekredasi ke Liga 2 musim depan. Masih ada satu tim lagi yang harus terdekredasi di musim depan. Hingga Jumat 26 April, ada empat tim yang berjuang agar tak turun kasta. Mereka adalah Presidat Anggerang, Ran Nusantara FC, Peser Sleman, dan Arema FC. Keempat tim tersebut bakal berjuang keras agar tak terdekredasi. Selain itu saat ini juga mulai ramai mengenai bursa transfer pemain. Berapa pemain dikebarkan akan pergi meninggalkan klubnya dan bergabung dengan tim lain. Hal ini juga menerpat tim Liga 1 yaitu Pepsi Bandung. Pepsi Bandung dikebarkan akan melepas sejumlah pemainnya dan merekrut pemain baru. Sepertinya akan ada perubahan di lini depan dari Mahung Bandung. Ini terutama di pemain lokal, karena untuk pemain asing, Pepsi Bandung sangat mengandalkan dua penyerang Brazil, David Lasiva dan Ciro Alves. Kedua pemain ini sebenarnya sudah di atas 30 tahun, tapi performa keduanya di lapangan masih oke. Nyerang lokal Mahung Bandung yang disebut-sebut akan pergi adalah Ezra Walian. Hal itu disebutkan oleh transfer map. Menurut laman tersebut, penyerang lokal yang bakal hengkang adalah Ezra Walian. Pemain naturalisasi ini memang akan habis masa kontraknya. Datang di zaman Robert Renai Albert, Ezra Walian hanya menjadi pelapis dua bomber asing yang dimiliki Pepsi Bandung.